Hai itu namanya berarti dekatnya di kepada maau sekarang dikata kemana saya bilang amarnya tanya belakangnya di doma bukan disukun berarti pendekatannya kemana ke mundurek Kul pendekatannya kemana kesukun berarti apa film pertanyaannya adalah Pak katanya tadi fi'l amar 100% bukan 99 100% mesti Adam ya hanya dimana Pak hamlahnya kul bati fi'l amar mana hamlahnya Pak jawab kul adalah fi'l amar dimana hamlahnya jawab hamlahnya sementara taruh di kulkas di kulkas didinginkan dulu mengapa ditaruh di kulkas nanti akan saya jawab tapi ditulis dulu penting jadi mengapa hilang itu ada masalah nah itu baru saya terangkan ini tulis dulu tapi jangan tulis di kulkas jangan ini hanya buyon artinya ada masalah gitu loh hamlahnya disim pokoknya hamlahnya disimpan mengapa disimpan mau saya jelaskan habis ini tapi ini ditulis dulu ini penting ini pendekatan yang sangat penting sekali lagi untuk yang Ustadz bayangkan saya dulu belum paham isim fi'l sudah dikasih ilmu kuwa idul elal betul kuwa idul elal apa idawak matil wawu kulibat khudibat khudibat berbahasa Arab nggak tahu artinya pusing saya jadi makanya tiga tahun nggak bisa baca kitab gara-gara itu kiainya mengeri kuwa idul elal isim aja belum tahu dikasih kuwa idul elal sudah suruh hapalan bahasa Arab pusing ini jadi metode ini dirubah penting bisa baca kitab dulu baru suruh hapalan ini tulis dulu Pak nanti baru saya terangkan dimana letak amyanya kok dibuang dimana terjadinya tadi nah saya terjelaskan sekalian kasih contoh Mbak Badi pendekatnya Mahdi Fi'il Mahdi contohnya Kola Mundurek pendekatannya Audung pendekatannya ke Mundurek karena depan ada Arita Amar belakangnya Sukun sametan selamat menikmati sudah bu bismillahirrahmanirrahim saya tes bertiga aja bu pokoknya yang laki-laki saya yakin subhanallah sudah kelihatan bisa semua jadi kelas berat nanti hari ketiga mohon maaf anda bertiga yang laki-laki semua langsung kita bu ada gak tafsir ustad tafsir sawi ada gak tafsir sawi salahnya tafsir jalalin kalau fatul qorim saya bawa dari rumah ada tahrir tahrir lebih sebit lagi saya bawa nanti harus gantian baca dan mengapa itu nanti untuk laki-laki jeringan gak usah hari ketiga jeringan gak usah saya tes ini hanya teori transfer jeringan harus bisa beliau biar mendengarkan karena beliau seorang kiai akan mempersiapkan diri untuk transfer orang lain perlu jeringan sebagai eksperimennya gitu loh udah saya tes bertiga bismillahirrahmanirrahim ada ada solawat bunyinya begini bu solawat as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah khudh biyadi kolats ini saya tulis gak usah khudh biyadi kolats khilati adrikni udah bu ayo bu as-salatu isim fi'l atau huruf cepat sedikit isim anda isim dah khudh isim fi'l atau huruf terima kasih fi'l apa mana hamidyahnya bu kada 100% arus adam mengapa ini kok hamidyahnya gak ada disimpannya di kolkast terima kasih yang penting bener fi'l amar bener fi'l amar tapi malah hamidyahnya mau suara terangkan terima kasih kolats fi'l atau huruf fi'l madhi fi'l dulu penting dari mana tau fi'l bu dari kolat oh gitu padahal padahal ini fi'l karena belakangnya tanda-tanda fi'l artinya astuti singkatan dari apa astuti lupa ya gak apa-apa mulai ingat gak apa-apa karena jaringan nol gitu udah saya tubuh ini sudah bisa semua alhamdulillah sekarang saya akan mendalami fi'l sebentar aja sepempat jam selesai langsung pendalaman isim fi'l total istirahat sholat asar main lagi berani gak kalau berani main berani baca kitab asarnya atau besok pagi terima kasih besok pagi tapi selesaikan hari ini 9 fi'l sudah canggih sudah canggih hari ini betul tanyakan yang punya pondok yang ustaz ini selesai materi ini sama dengan satu tahun bu pondok ngeri gak betul masya Allah Allah lebih canggih anda gitu walaupun pusing ini ya saya mendalami fi'l secara total Bismillahirrahmanirrahim nanti akan terjawab semua yang jelas 100% fi'l amar wajib pada hamilanya mengapa hamilanya karena disimpan mengapa kok disimpan ini mau saya jelaskan saya push contoh ini nanti Bismillahirrahmanirrahim jangan ditulis dulu saya tak contoh gini di buku saya ilmu ada tiga ilmu nahwu itu belakangnya sudah dua ilmu ini tadi permainan-permainan ini namanya yang ketiga ada namanya ilmu inilah mau saya terangkan menit ini di dunia itu hanya ada 19 jadi jumlahnya 19 yang jenderalnya hanya dua jenderalnya hanya dua jadi apa dalam saya kata saya 19 ini mempunyai istilah PP atau peraturan polisi PP singkatannya apa peraturan jenderalnya hanya dua polisinya pertama adalah artinya PP yang pertama peraturan polisi yang pertama awas langsung hapalkan bu bunyinya begini bu awas jaringan hapalkan so so suwana bayak bu suwana berarti fiil apa fiil mandi bayak fiil apa fiil mandi contoh lagi ko wala fiil apa bu fiil mandi dah bu ada peraturan bunya begini bu peraturannya jika ada wawu atau ya ulangi bu jika ada wawu dalam keadaan hidup hidup itu boleh fatah boleh kasrah boleh domah yang penting tidak mati yang penting tidak mati saya ulangi jika ada wawu atau iya terus dalam keadaan wawu hidup iya hidup jatuh setelah fatah udah wawu hidup iya hidup jatuh setelah fatah dalam satu kalimah maka wawunya harus diganti alif soana menjadi soona bayak menjadi ba a koala menjadi koala itu kaedah bu kaedah paham ulangi tadi bagaimana awas harus satu satu harus satu contoh dua kalimah tidak boleh contoh jatuh wawu ada wawu keadaan hidup jatuh setelah fatah tapi lain kalimah jangan gak dibagas ini yang dibagas adalah satu kalim ulangi-ulangi bu ada peraturan jika ada wawu atau iya terus jatuh di depannya terserah terserah anda bahasanya gak penting bagi saya di depannya fatah boleh jatuh setelah fatah boleh terserah adanya ingin apa bu jatuh jatuh setelah fatah terus maka jangan makan dulu dalam dalam satu kalimah maka wawu diganti alif oh jadi koala itu pak asalnya koala paham berarti dibaca koala karena apa koala ulangi bu kaedahnya bagaimana bu koala menjadi koala jika udah terlalu lama begini aja kaedahnya lihat saya lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran besar diganti pisang gitu aja bu apalagi bu apalagi bu jangan lingkaran kecil jika ada wawu atau iya terus jatuh setelah fatah contoh bu tadi ada lafal koma itu aslinya adalah ko wama udah enggak boleh dibaca koama harus dibaca koama gitu bu kaedah itu bu kaedah baca kita harus seperti itu paham ini itu yang pertama ulangi lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran diganti pisang nanti pisang udah apal bu awas kalau gak apal lingkaran kecil lingkaran kecil sekarang peraturan polisi yang kedua bu wajib hafal ini hanya dua saja anda dua itu menguasai 50% anda gak main-main hanya dua karena jenderal sudah padahal 19 contoh bu yaswunu itu ikut wajian yaf ulu fiil mudurek yab yu ikut wajian yaf fiil mudurek bu ada peraturan dunia yaswunu yab yuk itu ada peraturan bu budinya begini bu gak usah ditulis ada bukunya ada bukunya jika ada wawu atau iya dalam keadaan hidup awas ulangi jika ada wawu atau dalam keadaan jatuh sebelum jatuh setelah atau kuruf setelah kuruf sebelumnya terserah anda boleh kuruf sebelumnya atau jatuh setelah huruf soheh yang mati jatuh setelah huruf soheh yang mati maka harokatnya ya dipindah ke bak harokatnya domah dipindah ke soheh bunyinya apa bu ya sunu jadinya apa bu ya bi saya ulangi mengapa kok dipindah jawab ini logikanya bu ya adalah huruf sakit kasroh itu bajunya orang hidup bak huruf sehat sukun bajunya orang yang mati saya ulangi wawu huruf sakit pakai bajunya orang hidup ada sok huruf sehat pakai bajunya orang yang menurut orang Arab ada orang sehat pakai bajunya orang yang mati itu namanya pocong kalau di sini apa kalau di Jawa namanya pocong pocong itu loh sama ya pocong sama bu nggak masuk akal ada orang sakit pakai bajunya orang yang hidup yang sehat pakai bajunya orang yang orang Arab nggak boleh lebih baik yang sakit langsung mati bajunya diberikan yang seh jadi ini yang sakit ini dipindah ke sini pindah ke sini ini biar langsung mati domahnya dipindah paham nggak bu tukeran gara-gara ada ada pot pocong coba-coba saya permainkan bu coba lihat sini bismillahirrahmanirrahim ada tulisan Arab kawala sama dengan faala munduriknya adalah yakwulu sama dengan yakwulu coba bu lamarnya apa bu apa adanya dulu diganti hambiyah tadi terus belakang disuk terus karokatnya hambiyah diganti berupa ayo ini fiil madi fiil mudur fiil amar amarnya bagaimana diganti hamb ya terus belakang disuk hukun terus ini di domah karena ini dom berarti bunyinya apa ukmul itu bu awalnya awalnya dari kawala yakmulu setelah itu polisi datang put anda pelagar peraturan apa peraturannya bu ini tidak boleh dibaca kawala harus dibaca apa kolam mengapa bu coba lihat lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran bus diganti pis coba yakwulu tidak boleh dibaca yakwulu harus dibaca ayo cepat bu dibaca melupa masa bentar apa bu cepat sikit bu dibaca Allahu akbar dibaca dioper bu dibaca yakmulu apa tadi keedanya jika ada wawu atau ya keadaan hidup kurusatul berupa kurusatul yang mati maka di harokatnya dipindah gitu saya ulangi kok itu berdua jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh ketelah suruh-suruh yang mat maka harokatnya dipindah coba yakmulu jadinya yakmulu kok bisa bu tidak usah hafalnya begini sama dengan lingkaran kecil apa nyakitah hidup masih hatamati ditukar gitu saja kalau tidak hafal Allahu akbar ulangi bu ulangi bu ikuti saya apa nyakitah hidup itu dulu saya dibotong tidak main-main itu tidak kulibat-kulibat kudok saya ulangi yakmulu menjadi yakmulu mana keadaannya ayo bu penyakit hidup ini saya ulangi lagi penyakit terus jadinya yakmulu seratus coba bu ukmul ada polisinya tidak saya ingin tahu ada apa polisinya penyakit hidup sehat mati ditukar gitu ditukar jadinya apa salah jadinya adalah ukul nah gini sudah dipindah setelah itu polisi datang lagi ini ada masalah juga apa masalahnya coba ini yang dua mati dua petir mati ketemu mati namanya apa kalau ada hantu bu yang dikubur itu yang sehat baru mati atau penyakit mati ini kan busuk bu buang saja dia bunyinya apa ukul setelah itu polisi datang lagi ini juga melanggar apa pelanggarnya bu pelanggarannya adalah gunanya apa ada amiah bu penolong penolong ada siapa khurusoka yang mat agar bisa ter baca ini sudah terbaca kul ngapain ngasih pertolongan namanya jeruk makan jeruk buang saja dia bunyinya apa bu itu caranya gitu paham gak ini bu kalau gak paham Allah inilah permainan selesai bu ini sudah mati selesai berarti isim 80% VL 80% sudah langsung kalau siap berarti menit ini saya dalami isim 100% VL 100% besok baca kitab gak main-main berarti 2 tahun subhanallah minimah setahun lah tanyakan pada ustaz yang ada sampai menit ini anda sama dengan mondok 1 tahun banyak yang cerita banyak YG yang cerita seperti itu udah paham gak mungkin sekilas aja paham ya berarti contoh tadi saya contohkan saya contohkan aja sun isim fiil fiil apa bu ya fiil aman di syukun dimana mesti ada polisi oh gak taunya adalah kata dasarnya adalah kata dasarnya itu adalah aslinya dulu apa us aslinya dulu ini menjadi apa soana menjadi sona tadi ya yaswunu menjadi yaswunu 100% paham semua ibu-ibu terus uswun menjadi sun kok bisa coba-coba terangkan saya mulai pertama penyakit hidup sehat atau mati yang ditukar jadinya berarti usun terjadi apa hentu dulu pocong hentu dulu yang dibuang berarti yang penyakit karena non itu sehat wow dibuang usun oh gak perlu saya terima kasih namanya jeruk makan jeruk bunyinya sun sampai kiamat buk-buk lamar mums diadamnya kok tidak itu ada masalah paham buk alhamdulillah ya Allah berilah kemahaman ya Allah dan jangan pusing ya Allah sudah berarti sudah ini ini selesai isim fi'il sudah 80% isim 80% ini mohon maaf yang usad yang ada disini itulah sistem transfernya sekarang sebelum baca kitab saya akan menerangkan isim 100% fi'il 100% dengan tujuan membuka Quran jeruk saya bisa menebak itu isim fi'il huruf sampai kiamat bisa harusnya kalau gak bisa berarti subhanallah itu kasihan satu tahun kok isim fi'il gak bisa itu kira-kira kasihan pak gurunya gimana cara ngajarnya itu saya gak menyalahkan saya itu mulai kecil di pesantren mohon maaf saya 10 tahun mulai kecil di pesantren makanya gak punya gelar saya sama sekali ada pelajaran itu matematika itu untuk persiapan Falaq dan Faroid semuanya itu mulai kecil saya itu khusus semuanya jadi saya alfiah juga hapal tapi sekarang ini saya meriah Allah saya berpikir andai kata dulu saya mau 10 tahun sebelum modok kalau ada metode ini ngeri saya terlalu ngalim karena dulu saya baca Fathul Qarib 4 tahun baru berani padahal subhanallah gak usah 1 minggu 4 hari yang penting anak liat insyaallah saya berani insyaallah sekali lagi dengan izin Allah ini adalah Fathul Allah sekali lagi saya hanya titipan dari Allah berani langsung tambah materi isim saya buat 100% ini pusing tidak sebenarnya pusing tapi kasihan tidak berani berani Bismillah menyelesaikan ISVL 100% karena besok pagi langsung baca kitab sekarang buka alaman 65 peraturan polisi alaman 70 buka alaman 70 makanya gak usah nulis alaman 70 buka itu namanya ilmu waidul iklaw betul baca saya jika ada ada atau iya dalam keadaan hidup jatuh setelah fatkah dalam satu kalimah maka wawiyah diganti dan seterusnya kaedah yang kedua jadi gak usah makanya jangan ditulis sudah sekarang saya tak mendalami isim 100% Bismillahirrahmanirrahim ustaz ustaz yang hadir tenang saja hari ketiga insyaallah beliau beliau gak akan mumpuni jadi besok hari ketiga itu subhanallah gak main-main anda harus diskusi dengan saya mati-matian gak apa-apa tanyakan sesulit apapun saya bilang subhanallah ini bu ini sekarang saya sudah biasa di depan dokter profesor saya bilang begini nanti kalau ada diskusi pertanyaan kok bisa menjadikan saya marah bu saya ditanya terus marah yang menjadikan marah saya kasih uang 1 juta ngering gak makanya saya gak mau marah karena kehilangan 1 juta gitu loh itu lebih baik saya bilang gak bisa ngapain kok mikir yang pusing-pusing bilang gak bisa gak bisa itu aja jadi tenang saja dengan tanya sesulit apapun biarin karena seperti saya ada orang yang tanya karena ingin membantai ada ada yang tanya karena ingin gak bisa betul ada jadi harus siap harus siap yang penting ya Allah saya hanya karena engkau tapi insyaallah nanti kalau gak bisa jawab akan saya jawab setelah pulang karena di rumah banyak kitab udah semalam rahmat bu saya mendalami isim secara total fiil total langsung kita istirahat besok pagi baca kitab semalam rahmat tapi mohon maaf bu besok besok pagi tolong hapalkan nanti malam jangan hapalkan tanda-tanda isim hilang gak penting bagi saya sekali lagi jangan dihafalkan itu karena sebenarnya sudah masuk yang wajib dihafalkan buka alaman 83 bu alaman 65 dulu alaman 65 ini alaman 65 ini coba hapalkan dari atas ke bawah itu saja satu coba buka alaman 83 jadi contoh-contoh tadi bu ada peraturan polisi gak usah dihafalkan saya gak perlu sekali lagi itu mengetahui saya yang penting yang ini wajib hafal alaman 83 buka alaman 83 tolong ambil yang paling belakang judulnya istaf'ala bu yang paling belakang gak gitu yang paling yang paling sini istaf'ala gak itu gak yang 80 itu yang istaf'ala yang nah itu gak sebelahnya istaf'ala istaf'ala nah itu pojok itu pojok ya paham kan istaf'ala jeneng kan hapalkan itu bu istaf'ala yastaf'ilu istif'alan terus wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun istaf'ilat tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun sekali lagi bu rahmat sama burini nanti malam badal maghrib izin pada pesuami bu pak tolong jangan ganggu saya ini makan ayo cari sendiri saya hapalkan ini penting ini bu pagi untuk persiapan gak main-main itu penting sangat penting tapi jangan dihafalkan semua tadi jangan dihafalkan saya gak boleh dah hafalkan halaman 65 sama itu tadi istaf'ala dah kalau bisa sebelahnya infa'ala coba infa'ala yanfa'ilu infialan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wadaka munfa'ilun salah munfa'alun diganti fadka wadaka munfa'alun infa'ilatan fa'il munfa'alun munfa'alun sudah itu dah itu ada dua saja yang lain jangan dihafalkan ayo halaman 65 dibuka saya akan mendalami izin dah buka halaman 65 bu bismillahirrahmanirrahim halaman 65 bismillahirrahmanirrahim saya tak tulis ya halaman 65 hafalkan bu nanti malam fa'ala yaf'ulu fa'alun wa maf'alan terus fahuwa fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun terus uf'ul lataf'ul saya tulis maf'alun dua kali dua kali Jadi,